Intro Halo guys, berjumpa lagi bersama channel ini Exploring with Dexmety So, video exploring kali ini adalah video kali ketiga untuk tahun 2023 Nih lihat guys Oke, tanpa buah masa, saya akan explore satu bangunan yang ada sejarah tersendiri dialah Pasti ada antara tamu yang kenal bangunan ini kan? Tiapalah, saya akan show kamu lah gambar bangunan yang saya akan explore kali ini Oke guys, inilah gambarnya, saya akan show kamu Inilah bangunan yang saya akan explore, yaitu bekas flat apartment Kerajaan zaman kolonial Crown British Sebelum bangunan ini convert menjadi hotel yang sekarang inilah Dan seterusnya telah dikosongkan pada Kinilah tahun inilah Sebelum saya membawa kamu untuk explore bersama saya Ke dalam bangunan ini Izinkanlah saya untuk menceritakan serba sedikit Tentang sejarah bangunan ini Sebelum kita memulakan eksplorasi Untuk pengatuan kamu guys, bangunan ini adalah Asalnya adalah sebuah flat apartment Kerajaan semasa Sabah masih lagi under Crown Kolonial British dulu lah Seperti yang kamu nampak Dalam gambar-gambar ni Gambar-gambar ni saya ambil daripada Facebook dan juga Google lah Saya pun tak tahu siapa owner dia Tapi kredit tu owner lah Saya main ambil sejalah daripada ni Facebook sama Google ni Okey, berbalik kepada dia punya sejarah Bangunan ini telah siap pembinaan dan beroperasi pada tahun 1959 Kemungkinan pembinaan bangunan ni telah berbola pada tahun 1957 Ataupun 1958 Siap sepenuhnya pembinaan dia dan beroperasi pada tahun 1959 Untuk bulan berapa Dalam tahun 1959 dia beroperasi tu Tidak asyik lah Tidak ada info yang detail yang saya dapat lah Daripada carian saya lah Untuk pengatuan kamu juga Bangunan ini merupakan bangunan bertingkat yang lebih daripada 3 tingkat lah Yang pertama yang dibina di KK Dan juga pertama dibina di atas bukit lah Di Signal Hill ni lah Pada tahun 1959 ni Tapi sekarang tidak sudah lah Sebab di KK ni banyak sudah kan Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang dibina kan Yang lebih daripada 10-12 pun ada sudah Seperti yang kamu tahu kan guys Bangunan ini telah dibina pada tahun 1959 kan Dan sekarang sudah 2023 Artinya bangunan ini telah berusia 64 tahun So bangunan ini Bangunan yang bertingkat Yang pertama ini adalah yang tertua lah Di KK ni Saya tak tahulah Kalau sebelum-sebelum ni Sebelum bangunan ini Mungkin ada lagi ke bangunan bertingkat yang lain lah Tapi Ya saya tahu inilah yang Saya tahulah Mungkin ada orang lama yang lebih tahu kan Ada lagi Apa bangunan yang Bertingkat Selain yang bangunan yang saya akan explore ni Yang lagi lama daripada ni Bolehlah kamu share-share di komen ke Pada orang British sudah balik ke negara asal mereka Bangunan ini telah diambil alih oleh kerajaan Dan telah dinamakan sebagai JKR 447 Nama bangunan sebelum ni adalah Itulah Government Flat Semasa pemerintahan British lah dulu Dia punya bangunan ni Fungsi dia sama juga Sebagai inilah penginapan untuk Kaki tangan kerajaan Daripada pelbagai agensi Yang pernah menginap di sinilah Disebabkan pertambahan kaki tangan kerajaan Banyak kuartas ataupun bangunan kerajaan Yang baru telah dibina So Kaki tangan kerajaan yang Yang mengidap di bangunan ini Telah berpindah ke bangunan baru Dan Selepas Semua kaki tangan sudah berpindah ke bangunan baru Bangunan ini kosong lah sudah Yang saya tahu Dia kosong untuk beberapa tahun lah Dalam tahun 90an Itulah Ya pasti 90 berapa Tapi 90an Selepas itu Bangunan ini telah dibeli oleh seorang datuk Tahun dibeli tidak pastilah Saya cari di google Tidak jumpa pula info Berkenaan Itulah Bila hotel ini Ya bangunan ini dibeli oleh datuk tu Selepas dia beli Bangunan ini telah diubah menjadi Sebuah hotel Jadilah hotel Seperti yang kamu tahulah Yang sebelum ini Sepanjang bangunan ini menjadi hotel Terdapat macam-macam event yang pernah berlaku di sini Macam family gathering Ataupun yang buat kahwinkah Ataupun family bercuti di KK dan menginap di sini Mungkin kamu boleh share di komen Pengalaman kamu yang pernah stay di tempat ni Bangunan ni lah Sepanjang dia jadi hotel Untuk info kenapa dia telah dikosongkan pada tahun 2023 Info yang saya dapat lah Bangunan ini tidak sudah selamat untuk digunakan Kerana terdapat banyak kerosakan teruk dan keretakan Antara puncak utama yang menyebabkan bangunan ini mengalami kerosakan Adalah kesan gempa bumi pada tahun 2015 Kamu ingatkan gempa bumi tahun 2015 tu Sampai KK baik tu Terkesannya gempa bumi tu Terutama bangunan ni lah Selepas diperiksa oleh jurutera bangunan Untuk cek ni lah keadaan bangunan ini Adakah boleh dibaiki ataupun tidak Memang kerosakan tu boleh dibaiki Tapi itulah Kos membaiki pulih sangat mahal Sangat lagi mahal daripada Kos membina bangunan baru Yang saya dapat info lagi Walaupun mahal dia punya kos untuk repay tu Owner dia tetap Itulah Mau buat juga Memang dia ada planning untuk Renovate And kasih bagus semua kerosakan tu lah Yang terdapat pada bangunan ini Tapi sayangnya Permohonan itu tidak diluluskan oleh pihak kerajaan Info yang saya dapat lagi Sekarang ni Bangunan ini Dan Serta kanak inilah Sudah jadi milik kerajaan Dia tahulah Plan apa kerajaan Mau buat selepas itu Adakah Dia mau kasih robo Ataupun dia mau kasih repay Tapi saya rasa Kemungkinan lah Dia akan kasih robo lah Sebab Kos repay kan Lagi mahal daripada kos Membina bangunan baru Mungkin lah Saya rasa Mungkin dia mahu Terpaksa dia akan kasih robo Bangunan ini Dan Membina bangunan yang baru So guys Itulah Serba sedikit yang Saya dapat bagi info pada kamu lah Dia punya sejarah Dan kenapa dia telah dikosongkan Itulah Dia punya cerita lah Oke lah Tanpa buang masa Jom lah Bersama-sama saya Explore bangunan ini Oke guys Jom Ini saya punya anak Sama saya bos ya Terpaksa Saya satu orang Saya pergi explore lah Mereka stay disini Takkan lah Saya bawa-bawa anak Saya pergi explore Kan Ketinggalan dia Ada luka di dahi Dia terluka kemarin Oke lah Jom kita explore So inilah Yang akan Apa saya explore hari ini Itu Jalan access to government flat Ah Government flat Selamat datang Welcome to Habibah Sud Hotel So inilah Bangunan Yang kita akan explore Unik kan Bangunan ini sudah berusia Berpuluh-puluh tahun Kamu lihat lah Bangunan ini Sayang ya Telah Terbiar macam tu lah Bangunan ini ada Berapa tingkat lah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam tingkat Kalau termasuk di rooftop tu Tujuh lah Tingkat semua sekali Okey lah Tanpa penguasa Jom lah kita explore Kita Ni dia punya Dia punya apa Lobby kali ni Bangunan sejarah So dia di binat pada zaman Kolonial British lagi Okay Alright guys Sini kita sudah sampai Di main lobby dia Tempat Dia punya Counter kali Dan situ ada Meja apa-apa Bangku ofis Gelap lah Kejap Bangku ofis Itu dah Bangku ofis Dan ada Yang gym punya Ni tempat Sekolah Kita explore Di bawah dulu Apalagi kita nampak Sini Ada ni Katil Kita tahu Ni mesin Fotostat Kalau mesin Fex kali ni Oh Ni untuk Printer Ni maybe Pandas Kadapur pun Tak pasti So many things So many things File-file Printer Semua Tengok 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 Dia punya Condition ni Kena Kasi Pecah Saya rasa Sini dulu ni Kan Dia Apa Apa Saya rasa ni Apa nama Kanau Yang tu Slido punya Aluminium tu Kena curi semua So Biasalah Benda yang boleh Buat duit Semua boleh Buat duit Lagi-lagilah Aluminium tu Tapi ni Kabel dia Nak curi kan Kabel dia ni Tembagak je Kau apa Aircon hilang Sana Nantilah kita explore Di sana tu Kita pergi Naik atas Dulu apa Kita nampak Sini So Kita menuju Ketingkat atas Kamu boleh Nampak ni Rekaan Bentuk dia Rekaan Zaman 50an Siapa Apa Unik lah Tu Macam Gear Oh Saya rasa Ini Bilik Macam Untuk Yang Apa Apa Yang Untuk Di Bilik Kalau Di Hotel Hotel Kabinet Ada Lagi Sini Dapur Ya Banyak Buku 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 Banyak CD Sepertinya Kamu nampak Ni Tu Sliding Doe Punya Aluminium Tu Kena Curi Oh Ni Dulu Ni Original Dia Ada Ni Ada Lubang Lubang Sini Tapi Kena Tampal Sini Tandas 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 Tidak Apa Yang Tinggal Kabel Semua Tinggal Kabel Habis Kena Curi Asal Janji Boleh Buat Duit Memang Kena Kebas Yang Beli Hasilkan Duit Semua Kena Curi So Tidak Bapak Sini Saya Rasa Ini Original Dia Nih Kan Dulu Nih Lah Ada Lubang Lubang Nih Tampal 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 Tari 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 Atas Atas Pulau Tengok Tengok Sini 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 Tengok Sebelah Dulu Ada Lip Tapi Yang Yang Sini Tari Gold Yang Ini Pula Black Unique Macam Smart Juga Ada Kitchen Gelap Sekejap Terang Sikit Baru Terang So Sana Ada Laluan Pula Sini Laluan Kita Pergi Blok Sebelah Blok Sebelah Ada Ini Pokok Apa Nak Langgil Pokok Buah Gunsadan Eh Tuh Lupa Sudah Gunsadan Yang Bawa Lima Besar Wah Sana Ada Tilang Lagi Sukun Sukun Pokok Sukun Eh Pun Sadan Pula Ok lah Memandangkan Dia punya Seni Pun Serekaan Bentuk Dalam Pun Ruangan Pun Sama Cuma Yang Nilah Saya rasa Ini Original Dari Zaman Sebab Biasanya Bintu Macam Ni kan Kalau Pernah Tengok Saya punya Video Yang Saya Explore Hospital KK Yang Yang Bangunan Di Queen Elizabeth Kamu Nampak Macam Sama Macam Dia Dia Macam Sliding Door Juga Tapi Dia Tolak Punya Tapi Ini Keras Sudah Dia Dapat Tolak Keras Ok lah Saya rasa Sini Tidak Apa Mereka Tengok Juga Alang Alang Boil Paper Tidak Juga Apa Ok lah Kita Pilih Ini Atas Terus Guys Kalau Mau Tinggal Setiap Tinggal Tidak Tidak Nanti Saya Cek Cek Dulu Apa Yang Ada Setiap Tinggal Baru Saya Rekod Lamp Yang Ada Istimewa Tapi Sekarang Nih Saya Mau Pegi Rook Top Terus Explode To The Rook Top Kita Tengok Dia Pernyata Perbenangan KK Tengok Lawannya KK Oke Jok Oke Guys Saya Sudah Berada Di Atas Di Atas Sepertinya Yang Kamu Nampak Tangga Pagi Rook Top Ataupun Di atas Ada Tangki Tapi Bila Saya Tengok Ini Macam Risiko Semua Di atas Tangga Kamu Nampak Bila Macam Ini Batu Bisa Macam Ini Yang Dinding Yang Jatuh Gugur Biasanya Ada Dua Kemungkinan Antara Material Tidak Bagus Tidak Kualiti Ataupun Masa Pembinaan Dia Dia Menggunakan Pasir Laut Jatuh So Kau Tengok Tengok Bila Saya Takut Bila Saya Atas Tangga Ini So Dia Anytime Dia Boleh Falling Down Atas Kepala Jadi Takkan Saya Tengsan Nanti Orang Cari Saya Hilang Jadi Saya Mampir Risiko Kita Just Explore Sini So Sekarang Saya Sudah Berada Di Tingkat Berapa Tingkat 6 Tingkat Paling Atas Sudah Sorry Ya guys Saya Dapat Explore Sampai Itu Sebab Semua Risiko Kau Tengok Tengok Bahayaan Unik Kan Setiap Tingkatkan Dia Ada Ini Desain Pekaan Ini Inilah Inilah Ini Sekarang Saya Berada Tingkat 6 Guys Wow Banyak Kalau Dia Punya Apa Siling Plus Tentu Jatuh Kalau Tiba Tiba Yang Ini Anytime Dia Jatuh Sangat Risiko Yang Nina Batulah Bangunan Tidak Selamat Sudah Untuk Di Baik Kuli Untuk Di Restore Kan So Saya Tengok Amulah The View Of The KK Guys Inilah View KK Dari Atas Dari Tingkat 6 This Is KK KK Bandar KK City Wah Boleh Nampak Dari Atas Ni Tuna Pun Apa Juga Abandon 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 Banyak Lukisan Gravity Tapi Dia punya Pintu Masuk Sudah Kanak Tutup Pakai Simen Sudah Pakai Susun Batak Okey 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 Lah Memandangkan Saya sudah Explore Di setiap Tingkat Dia Dari Yang Second Floor Third Sampailah Tingkat Yang Ke Enam Semua Dia punya Seni Bina Semua Sama So Tidak Apa Yang Kita Buat Video Takut Nanti Bila Video Panjang Kamu Kan Jadi Boring Pula Kan Lagipun Saya sudah Cek Tadi Semua Setiap Tingkat Tidak Apa Apa Yang Saya Nampak Tadi Cuma Itu Sejalah Banyak Sampah Sampah File Sofa Dan Runtuhan Itu Siling Daripada Siling Itulah Tuh Sial Yang Saya Nampak Tadi Tidak Apa Yang Spesial Dia Minha Seni Bina Memang Sama Sebiji Semua Tidak Yang Beza Oke Oh Oh Guys Ada Pula Pekin Atas Nih Nih Tangga Nih Siapa Saya Bawa Pekin Atas Nasib Allah Ada Pekin Atas Juga Nih Oh My God Nih 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 Tengga Tadi Nih Sekarang Menampang Nih Guys Saya Tengga Movie Sana Jom Tepisan Pulak Guys Dia Berada Di Rooftop Nih Wow Gila eh Kalau malam-malam Nih Di Kekin Nih Bimang Lawak Nih Habis Mua Kabel Kabel Semua Kena Kebas So Guys Kita Sudah Habis Explore Tempat Nih Panggunan Yang Dibina Tahun Yang 60 Han Sejarah Dia Panggunan Asalnya Adalah Sebelum Dijadikan Hotel Asalnya Adalah Quartus Kerajaan Zaman Kolonial Dulu Inilah Dia Quartus Sebelum Dibeli Oleh Seorang Orang Tayah Untuk Dijadikan Hotel Itulah Sangat Sayang Panggunan Sejarah Kalau Ada Bilioner Mungkin Panggunan Boleh Diselamatkan Tapi Itulah Sayang Dia Punya Kos Untuk Repay Untuk Restore Paling Panggunan Macam Kos Sama Dengan Membuat Membinak Panggunan Yang Baru Bapak Pun Itu Sejalah Kita Punya Explore Kali Ini Explore Video Untuk Kali Ketiga Tahun Ini Explore To This Abandon Panggunan Bekas Panggunan Kerjaan Dan Dijadikan Sekarang Yang Last Dijadikan Hotel Saya Rasa Itu Sialah Apa Apapun Kepada Mereka Yang Baru Follow Channel Ini Exploring With X Mereka Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Untuk Tekan To Button Bell Button Supaya Bila Bila Upload Video Baru Mereka Di Notify Itu Sajalah Kita Jumpa Lagi Next Video Seterusnya Bersama Channel Ini Exploring With Text Meti Ini Baju Exploring With Text Meti Wah Itu Sialah Bye Bye Boop